Ya, pemirsa memasuki hamil satu pemilihan gupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur Jabi. Masyarakat bersama KPPS dan PPS bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara. Hal ini dilakukan pasca diterip aja logistik Pilkada yang telah didistribusikan oleh pihak KPU Batanghari. Seluruh logistik ajang Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Batanghari saat ini telah sampai pada tingkat desa kelurahan di Kabupaten Batanghari, salah satunya desa Rantau Puri, Kejamatan Muara Bulia. Bersamaan deken hal tersebut, para KPPS dan PPS bersama sejumlah masyarakat tampak bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara atau TPS. Kepala desa Rantau Puri, Buhafad Hafiz, penyampaikan logistik telah diteripah pada Senin 25 November 2024 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengatakan saat ini pihak PPS bersama KPPS dan masyarakat secara gotong royong mendirikan TPS di wilayah desa Rantau Puri. Sekitar jam 3 sore diantar oleh KPPU didamping dari PPK Kejamatan Muara Bulia dan diberikan oleh PPS desa Rantau Puri bersama pemerintah desa dan panwas desa Rantau Puri. Yang jelas untuk persiapan yang kami lakukan ini yaitu pembuatan TPS yang saat ini kita berada di lokasi TPS 03 ini, desa Rantau Puri. Serapan kami selaku pemerintah desa bahwa kepada masyarakat kami berharap mari kita datang ke TPS untuk menggunakan hak pindih kita sehingga kita dapat memilih bupati dan gubernur melakukan 2024 ini secara damai, aman, dan sukses. Lebih lanjut, Muhammad Hafiz mengharapkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisi pilkada serentak agar berjalan dengan aman dan damai hingga seluruh proses pilkada terjalani. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, melaporkan.